Intro Oke ketemu lagi dengan saya Arit Pradana Untuk kali ini kita memberikan suasana baru untuk channel kita We Are Explore Jadi untuk kali ini kita tidak menampilkan untuk tutorial video Namun kita mencoba membuat salah satu review koleksian saya Mungkin berawal dari koleksian saya Nanti bisa dikembang dengan koleksi yang lain-lainnya seperti itu So untuk kali ini mari kita ulas bareng-bareng ya Kita review mobil Hot Wheels Huawei Howler Oke mungkin kita bisa sedikit cerita terkait dengan daycase highway hauler Jadi highway hauler sendiri ini dulunya awalnya merupakan truck yang diproduksi pada tahun sekitar tahun 80an ya Jadi dulu namanya bukan highway hauler Pertama kali keluar itu namanya adalah workhouses Jadi semacam gaya truck angkut atau truck niaga Yang mana desainer dari highway hauler sendiri ini adalah Kang Larry Wood Atau salah satu bapaknya desainer Hot Wheels ya Jadi kalau teman-teman yang memang sudah paham betul Larry Wood Pasti tahulah banyak karyanya Larry Wood yang sudah benar-benar legenda ya Pada awalnya untuk koleksian pertama atau model pertama kali ini Hanya diproduksi 12 varian mobil Sebelum direproduksi kembali oleh Larry Wood pada tahun 1992 Jadi untuk versi yang pertama itu kurang lebih dirilis tahun 80 sampai dengan tahun 89 yang terakhir Ada 12 model mobil ya Salah satunya saya punya ini ada kalau nggak salah ini North American of Online itu ya saya yang punya salah satunya Kemudian setelah tahun 89 sudah nggak diproduksi lagi waktu itu oleh metal Awalnya kan ini kan memang masih punya metal Terus kemudian oleh Larry Wood pada tahun 1992 Di desain ulang untuk Hot Wheels waktu itu Hingga sampai sekarang ini masih keluar ya untuk seri dari truck highway hauler Pada saat versi yang diproduksi oleh Hot Wheels Debut pertama kali itu dikeluarkan pada tahun 1992 Dengan memperproduksi ya itu 3782 Dengan nama seri debutnya adalah Cool 8 Promosional Jadi semacam kendaraan hangkut yang punya desain Riverhead di belakang truck itu ada tulisannya Cool 8 seperti itu ya Untuk versi dari Hot Wheels sendiri yang diproduksi mulai tahun 1992 Hingga sampai sekarang yang terakhir yang dituarkan oleh Hot Wheels adalah seri pop culture ya Jadi yang terakhir ini kalau teman-teman tahu mungkin ada di seri dari Street Fighter Jadi disana ada Highway Hauler yang warnanya hitam Kalau nggak salah liverynya di belakang itu gambarnya Sangif Salah satu karakter dari Street Fighter sendiri Jadi Highway Hauler ini sendiri sampai sekarang ini totalnya itu ada sekitar 65 varian Jadi memang masih banyak PR banget nih saya untuk ngumpulin seri-seri dari Highway Hauler Uniknya beberapa seri dari Highway Hauler sendiri Itu memang mereka ini kayak semacam berkolaborasi ya Jadi ada seri sih untuk musik Yang terakhir adalah Zeblin Terus yang paling fenomenal ini adalah yang The Beatles yang warna putih Itu sekarang ini nilainya udah semakin naik terus aja Dari harga retail yang awalnya cuma Rp180.000-120.000 Sekarang ini sudah mencapai Rp450.000 Jadi kawan-kawan kalau memang tertarik untuk mulai mengkoleksi Hot Wheels Highway Hauler Ya nggak ada salahnya kok masih sekitar 60-an lah Masih bisa dikejar Mungkin bisa sharing-sharing sama-sama temen pecinta Highway Hauler Baik dari dalam negeri ataupun dari luar negeri Selain adanya yang menarik dari Highway Hauler Versi untuk band musik ya Ada pula beberapa seri itu berkolaborasi dengan beberapa film ya Film ataupun juga anime seperti itu ya Yang Street Fighter Kemudian ada yang Scooby-Doo Terus kalau nggak salah Star Wars ya Selain itu juga ada beberapa yang unik Ya kayak semacam Lucky Charm dan sebagainya itu Livery-livery yang memang sangat-sangat unik banget Dan pastinya kalau di koleksi dikumpulkan ini menarik banget ya Jadi bentunya yang memang khas truk Amerika banget Kalian bisa lihat livery-nya ini juga berbagai macam Yang kalau di koleksi dan juga di foto ini E-catching banget Jadi teman-teman bisa mulailah ngumpulin Highway Hauler Yang mungkin banyak dipandang orang Nggak seberapa ya Tapi kalau menurut saya sih Beberapa penggambarnya sendiri juga Sudah mulai banyak di seluruh dunia seperti itu Terima kasih telah menonton Oke terima kasih telah menyaksikan review kali ini ya Saya Adit Pradana bersama tim VR Explore Mengucapkan terima kasih banyak atas atensi kalian Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman kalian Apabila video ini bermanfaat Oke, thank you All the things we have to share with Look at all the hope that we have dared with Look at how far we've left And how far we've come Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!